Pemirsa konsorsium Indonesia Leaks mengungkap aksi penyadapan menggunakan perangkat penyadap canggih asal Israel bernama Pegasus. Salah satu temuannya adalah dugaan penggunaan Pegasus oleh tim sukses salah satu capres yang berkontestasi dalam pemilu 2019 untuk menyadap lawan politik. Senjata Sionasa Pegasus diketahui pernah digunakan untuk melawan demonstran di Thailand. Sementara di Indonesia perangkat milik Q Cyber Technology Sari itu diduga diselundupkan masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dalam laporan Indonesia Leaks ini disebutkan ada dua orang pengusaha sekaligus pihak yang mengaku pernah diminta untuk mendatangkan Pegasus mengkonfirmasi keberadaan alat penyadap muntahir tersebut di Indonesia. Perangkat tersebut diduga telah digunakan oleh institusi Badan Intelijen Negara, Mambus Polri, BSSN, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hal mengejutkan lainnya penggunaan alat sadap tersebut dalam pemilu 2019 lalu juga terindikasi kuat dilakukan. Narasumber yang disembunyikan identitasnya dalam laporan tersebut menyebutkan nama Sakti Wahyu Terenggono yang dikatakan berperan dalam menggunakan alat sadap itu saat pemilu 2019 lalu. Saat itu Sakti merupakan bendahara tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin. Alat yang diduga dimiliki Terenggono itu mempunyai kemampuan untuk mengakses grup WhatsApp lawan politik Jokowi Dodo. Konsorsium Indonesia League sendiri merupakan jaringan media yang terdiri dari Suara.com, Tempo, Jaring.id, Independent.id, dan Business.com. Bekerja sama dengan Organized Crime and Corruption Reporting Project dan Forbidden Stories. Terima kasih. Terima kasih.